Tiga pemain Indonesia yang akan menyertai kelab luar negara tidak lama lagi akan dibincangkan dalam video ini. Seperti yang diketahui, pada masa ini terdapat ramai pemain bola sepak Indonesia yang cuba menjeburi kerjaya di luar negara. Sudah tentu, ini tidak dapat dipisahkan dengan penampilan pemain itu, sehingga pengintai dari kelab Eropa dapat melihatnya. Jadi siapakah pemain ini? Berikut adalah pemain Indonesia yang dihabarkan akan menyertai kelab luar negara tidak lama lagi. 1. Muhammad Ferrari Muhammad Ferrari kini berusia 19 tahun, namun pada usia muda itu dia telah mendapat tempat dalam skuad utama Persija Jakarta. Tidak hairanlah Sintai Yong sering dipanggil untuk mempertahankan pasukan kebangsaan Indonesia U20. Kehebatan Ferrari menjadikan ejen bola sepak dari Republik Cech, IFMM merekrut Ferrari. Dengan bernaung di bawah ejen luar, ramai yang menganggap ini memudahkan Ferrari beraksi di luar negara. 2. Ronaldo Cuate Ronaldo Cuate kini bermain untuk Madura United dalam Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Bagaimanapun, ada kemungkinan dia akan meninggalkan kelab itu tidak lama lagi. Kerana ada habar angin mengatakan Ronaldo Cuate kini menjadi sasaran Bodrum Sport yang bermain dalam kasta kedua Liga Gurgi. Bagaimanapun, setakat ini tiada berita lanjut mengenai habar angin ini. 3. Hoki Charaka Agen terkenal Eropa, Andrei Grushin, nampaknya berminat untuk membawa Hoki Charaka bermain di Eropa. Beliau juga dikenali sebagai agen yang boleh mengagihkan pemain kepada pasukan kuat di Eropa, Amerika dan Rusia. Lelaki yang bekerja di bawah naungan yang football talent itu juga dilihat pernah bertemu dengan Hoki Charaka dan bapanya yang merupakan seorang pengurus. Sudah tentu, semasa pertemuan itu, dilaporkan bahwa Grushin sangat ingin membawa Hoki bermain di Eropa.